100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Kedah Saumumkan Kepah Serman tinggalkan pasukan musim ini. Di Instagram rasmi Kedah Darul Aman, kelap ucapkan. Kepah Serman, biar jasa jadi kenangan. Kedah Darul Aman FC merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih. Kepada Kepah Serman yang telah mencurahkan segalanya. Dan perjuangan sepenuh hati sepanjang menyumbang tenaga. Dengan skuad hijau kuning sejak musim 2020. Kedah menghormati pilihan Kepah Serman. Untuk melanjutkan kontrak musim 2022 dengan pasukan berbeza. Walaupun barisan kejuru latihan berhasrat mengekalkan beliau semusim lagi. Warga hijau kuning mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dengan pasukan baharu. Sepanjang menabur bakti selama dua musim. Kepah Serman menjaringkan 19 gol bersama pasukan Kedah. Selain pernah beraksi untuk kejohanan kelayakan dan piala AFC 2020. Kepah Serman antara penyerang import yang sering menjaringkan gol. Membantu Kedah keluar sebagai naib juara Liga Super 2 tahun berturut-turut. Adakah Kepah Serman akan bergandingan dengan Jordan Minta? Atau Jordan bakal ke Selangor untuk isi kekosongan Ife Dayo? Zulilmi Zainal Azam juga nyatakan. Terengganu FC diperkuatkan pertahanan import baru apabila difahamkan. Menandatangani Luke Woodland dari Ratchaburi FC. Bagi menggantikan rakan Senegara dan Kapten Terengganu Charlie Demurga. Yang tidak kekal bersama skuad bimbingan Nafuzi Zain musim depan. Walaupun Charlie Demurga adalah pertahanan dan Kapten yang baik. Dia kerap alami kecederaan dan terlepas perlawanan penting Terengganu. Admin sedikit ragu-ragu dengan prestasi Woodland. Dia pernah bermain di Liga Super pada 2019 bersama Kuala Lumpur. Tetapi kelap tamat di tempat terakhir Liga musim itu. Luke Woodland bermain 16 perlawanan di Liga semasa mereka tersingkir. Dia juga tidak terpilih ke AFF Suzuki 2020 bersama Filipina. Terengganu juga umum 6 pemain keluar musim ini. Empat import antaranya Charlie Demurga, Da Silva dan Makan Konate. Manakala dua pemain tempatan Mohamad dan Nasir Basharudin. Paling mengejutkan ialah Deci Marcel atau Kante Terengganu. Dia ada dikaitkan dengan perpindahan ke Kedah. Jangan hancurkan kelap dengan Anasir politik. Timbul pula isu baru dalam pengurusan Terengganu. Lembaga pengarah yang dilantik adalah dari pihak politik sama. Sebelum ini juga ahli politik, tetapi isu utama lantikan baru ialah. Dia tiada kelayakan dan pengalaman dalam mengurus pasukan bola sepak. Dalam perkembangan lain, berkenaan Sri Pahang, mereka akan mendapat pemain tengah dan Pak Misai. David Roweli untuk kuatkan jentera tengah pasukan dan bergandingan dengan Azam Azif. Fullback versatile dilupakan peminat kelap gelang patah. Ce Rashid dikaitkan dengan pinjaman ke Negeri Sembilan. Berhenti beri dia impian palsu dan lepaskan saja dia ke kelap secara tetap. Dia tak akan bermain memakai jersi kelap Nusa Jaya lagi. Negeri Sembilan juga telah umumkan secara rasmi. Bekas penjaga gol Malaysia bawah 23 tahun. Ahmad Sihan dan Sehanaldo secara rasmi. Mereka berdua pernah sarung jersi Hobin yang Hobin sebelum ini.